Satuan Reserse dan Kriminal Pores Sukabumi Kota Meringkus Sindikat Pencuri Kendaraan Bermotor Roda 4 di Kampung Bojongloa, Desa Sukamantri, Kecamatan Cisaat, Kebupaten Sukabumi Sindikat pencurian kendaraan bermotor ini masing-masing berinisial MU 50 tahun, SJ 37 tahun, dan S54 tahun Mereka mengaku telah puluhan kali mencuri mobil di sejumlah daerah Kapolsek Cisaat, Kompol Budi Setiana mengatakan pihaknya berhasil menangkap tersangka MU Setelah 3 hari mendapatkan laporan dari korban pencurian di Kampung Bojongloa Hasil penyelidikan polisi, MU sudah 40 kali mencuri mobil dan 4 kali keluar masuk penjara Kendaraan jenis pick up bermerek yang terparkir di dalam rumah maupun di pinggir jalan jadi sasaran pencurian Dengan merusak kunci dan memotong soket kontak, MU hanya butuh waktu sekitar 3 menit untuk membawa kabur mobil korbannya Sasarannya kendaraannya kebanyakan pick up yang bermerek PS, 120 SS atau jenis Futura atau jenis Keri Yang jelas itu pick up Modusnya dia merusak kunci Lalu dia memotong soket daripada kontak Setelah itu disambungkan dan langsung nyala, langsung dibawa lari Kurang lebih 3 menit kendaraan itu sudah bisa dibawa Kalau menurut pengakuan MU, dia melakukan pencurian kendaraan mobil pick up ini 40 kali diantaranya wilayahnya Bekasi, Jakarta, Bogor, Cianjur, dan Sukabumi Sindikat ini beraksi di wilayah Jakarta, Bekasi, Bogor, Sukabumi, dan Cianjur Polres Sukabumi Kota berhasil mengamankan barang bukti kasus curanmor berupa satu unit kendaraan Mitsubishi bernomor polisi F8688QL berwarna hitam Atas tindakan yang dilakukannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 ayat 2 tentang pencurian dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara Terima kasih telah menonton!